Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan 9 hakim konstitusi melanggar kode etik terkait putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. 9 hakim MK ini dinilai tak dapat menjaga informasi dalam forum rapat permusyawaratan hakim yang seharusnya menjadi rahasia. Sementara itu Majelis Kehormatan MK juga memutuskan 6 hakim terlapor melanggar kode etik dan mendapat sanksi teguran lisan secara kolektif. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan Satu, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan Selain itu, Saudara Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa hakim Saldi Isra tak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK. Putusan Mengingat undang-undang dan seterusnya Memutuskan, menyatakan Satu, hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dua, hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya Terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sebagai mana tertuang dalam sabta karsa hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang Menyangkut kebocoran informasi rahasia, rapat permusyawaratan hakim Dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara Tiga, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya Dan hakim konstitusi Arief Hidayat dinyatakan tidak bersalah terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK Namun Arief Hidayat terbukti bersalah karena melanggar kode etik dan perilaku Atas pernyataannya di ruang publik yang merendahkan martabat mahkamah konstitusi Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim Sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion Dua, hakim terlapor terbukti melanggar saptakarsa utama Prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik Yang merendahkan martabat mahkamah konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis Tiga, hakim terlapor secara bersama-sama Dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sebagai mana tertuang dalam saptakarsa utama Prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia Rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan yang Benturan kepentingan hakim konstitusi dalam penanganan perkara Dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya Sementara itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat etik dan perilaku Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar Dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21-2023 Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sebagai mana tertuang dalam saptakarsa utama Prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor Saudara atas putusan pelanggaran etik berat dan sanksi terhadap Anwar Usman Satu anggota majelis kehormatan MK Bintan Saragi mengajukan dissenting opinion Bintan menyebut seharusnya Anwar Usman mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat Dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman Kami berbeda dengan saya harus memberikan dissenting opinion Memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku Saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti Yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi Saudara usai jidah berita utama masih akan hadir